Kecelakaan beruntun yang mengakibatkan tujuh mobil dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tanggerang, Selatan. Akibat kejadian ini, sejumlah kendaraan mengalami kerusakan ringan hingga berat. Tidak hanya itu, dua unit sepeda motor juga masih tampak terlindas di bawah truk kontainer. Peristiwa bermula saat truk kontainer yang berisi muatan penuh melaju dari arah Cikarang menuju Parung Bogor. Sesampainya di atas jembatan layang Ciputat, sopir mengaku tiba-tiba truk mengalami remblong. Truk terus meluncur ke bawah jembatan layang tanpa bisa dikendalikan dan langsung menabrak kendaraan yang berada di depannya. Truk pun berhenti setelah dua sepeda motor terjebak di kolong. Oh, remblong. Nah, saat itu di depan itu memang ada kendaraan banyak? Iya. Tapi sebelumnya normal itu? Normal. Yang akan tahu ini, korban luka di bagian apa saja? Luka parah? Luka parah. Ada berupa kendaraan kan yang akan tahu? Belum tahu. Sementara itu, menurut salah seorang korban, saat kejadian kondisi jalan sedang ramai sehingga mobil melaju pelan. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara benturan dan langsung terjadi tabrakan beruntun. Dengan tadi habis uli bensin, saya lagi arah pulang. Ini dari sana pencang. Nah, akhirnya saya nyali mobil ini. Karena itu dia pencang, entah dia remblong, saya nggak tahu. Yang maksudnya, tabrak yang pertama mobil si mobil di tiga. Karena kena depan, akhirnya kena kain, saya di tiga. Totalnya ada berapa mobil sih yang ketabrak? Petugas unitlah ke lantas Pores Tanggerang Selatan yang tiba di lokasi, segera mengevakuasi kedaraan yang terlibat kecelakaan dan memeriksa sejumlah saksi. Supir truk juga turut dibawa guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, dua orang pemotor yang menjadi korban dibawa ke rumah sakit umum Fatmawati guna penanganan lebih lanjut. Ariel Maranus Deshaobudin Atar melaporkan dari kota Tanggerang Selatan.